12 orang pelaku perusahaan barbershop di kawasan Beji Depok diringkus aparat Satuan Reskrim Polres Depok. Mereka diamankan dari kediamannya masing-masing di wilayah Libo. Sebelumnya, sekelompok pemuda ini terekam CCTV merusak sebuah barbershop dan mengadiaya sejumlah karyawan. Kurang dari 24 jam, Satuan Resese Kriminal Polres Tadepok, Polsek Beji dan Tim Jaguar meringkus 12 pelaku perusahaan dan penganiayaan di sebuah barbershop di kawasan Beji Depok. Kedua belas pemuda itu kemudian dikumpulkan di rumah ketua RT setempat bersama orang tuanya. Polisi juga mengamankan motor yang diduga digunakan para pelaku saat beraksi. Kapolres Tadepok, Komisaris Besar Polisi Didik Sugiyarto mengatakan pihaknya masih mendalami peran masing-masing pelaku dan kemungkinan adanya pelaku lain. Yang jelas, mereka merupakan suatu komunitas. Nah, komunitas ini masih kita dalamin apakah mereka hanya komunitas tertentu atau ada kegiatan-kegiatan yang lain. Namunnya, penyidik masih perlu waktu untuk mendalaminya. Kedua belas pemuda tersebut kemudian dibawa ke Mapo Restadepok untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, sekelompok pemuda yang diduga geng motor menyerang sebuah babershop di kawasan Tanah Baru Beji Depok. Dari rekaman kamera CCTV yang berada di dalam babershop, terlihat para pelaku masuk ke dalam babershop. Mereka lalu memukul serta menganiaya sejumlah pekerja pangkas rambut ini. Bahkan sejumlah perabotan seperti kaca, meja, kursi, serta peralatan babershop lainnya pun dirusak pelaku. Fahmi Febrian, Depok